Sementara itu Pemirsa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan Partai Demokrat telah mempersiapkan kadernya untuk memenangi berbagai pilkada yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Dan berikut keterangan SBE dalam dialog khusus dengan rekan kami Abram Silaban beberapa jam lalu. Tidak luar biasa, sebenarnya mereka berjuang habis-habisan, all out. Mesin kita gerakkan semaksimal mungkin, kita siapkan calon-calon terbaik, baik untuk gubernur, bupati maupun wali kota. Seperti biasanya, politik kami politik yang lurus, ya kalau pengen menang harus berusaha sekuat tenaga. Kita tidak ingin memperkenalkan politik-politik yang tidak baik lah ya, wetna, black campaign, segala macam itu bukan budaya kami, bukan prinsip politik yang kami anot. Mudah-mudahan bagus karena dulu dalam pilkada tahun 2015 yang diraih oleh Partai Demokrat di atas target. Ya, kita hanya ingin 30% tanah air, kita mendapatkan 41% dan bahkan 5 pilkada susulan masih tahun 2015, kita menangkan semuanya. Saya optimis ya, bahwa kali ini Demokrat juga sukses. Tujuh pemilihan gubernur tentu kami prioritaskan, harapan ya kita bisa berhasil sebanyak mungkin lah. Politik itu kan politik memang semua berupaya, ya tinggal bagaimana mandat rakyat nanti diberikan kepada siapa. Itu kita berikan atensi secara khusus, tetapi juga kami memperhatikan kok seluruh kabupaten, kota, agar mereka juga merasa partainya mendukung penuh, mesinnya digerakkan secara baik, sehingga kans mereka pun juga lebih besar untuk menang. Ini pertanyaan bagus dan selama ini saya belum banyak memberikan penjelasan, kalau rumornya kan banyak sekali. Tetapi Bung Abraham begini, terus terang nama Agus itu tidak dipersiapkan, tidak diskenariokan. Kami dengan partai-partai yang siap berkolaborasi, berkoalisi, mencari calon, mencari tokoh, begitu, yang akan kita angkat. Masing-masing punya jago, Demokrat juga punya, saya sebut namanya itu Yusrael Isamahendra dulunya, karena dia mendaftar ke Partai Demokrat dan peringkatnya paling atas. Sempat ikut skenario penjaringan proper itu ya? Tetapi nama manapun tidak klop, tidak bulat, sehingga kita kandas. Nah, lima hari terakhir mulai muncul nama Agus Harimurti oleh partai-partai pengungsung, oleh kader-kader Demokrat sendiri. Kusulat itu lahir dari siapa kalau boleh tahu? Bagaimana? Kusulat nama tersebut lahir dari? Ya banyak lah, dari waktu itu kan begini ya, dari kader partai itu kan ada, saya nggak sebut namanya ya, tapi dari internal lah, dari unsur pimpinan pusat ya, yang ada di Jakarta. Dan demikian juga komunikasi mereka dengan pimpinan PAN, pimpinan PKB, pimpinan P3 waktu itu. Masuklah nama Agus, saya dengan Ibu Ani masih belum setuju, karena ya tadi itu kariernya baik, Cemerlang boleh dikata begitu, dan dia punya kans untuk juga sukses di dunia militer. Nah, situasinya terus berkembang, dan kita nggak punya calon terus terang, sampai hari pertama pendaftaran, baru kita berkomunikasi dengan Agus. Dia sedang di Australia untuk memimpin sebuah latihan Indonesia dengan Australia. Singkat kata, kembali kita panggil. Bagaimana? Saya berkomunikasi, dan jawaban yang bersangkutan setelah satu malam merenung, barangkali memohon petunjuk Tuhan, dia bilang sebetulnya belum siap dan belum tepatlah. Tidak tepatlah untuk maju. Saya senang mendengar itu. Tetapi dinamika berikutnya lagi, dia hanya ingin tahu mengapa kok saya, why me? Partai-partai politik, ada apa sebetulnya dengan Jakarta? Nah, singkat kata, kembali, memang sudah selesai latihannya, tinggal penutupan. Tengah malam, nyampe hari terakhir, nah disitulah menurut saya ini proses sejarah yang menurut saya unbelievable. Dia yang punyakan sebaik di dunia militer, yang tidak mudah, mengambil keputusan. Dan menurut saya berani. Karena tahu risikonya, bagaimana kalau berhasil dan bagaimana kalau tidak berhasil dalam Belkada Jakarta ini. Singkat kata, itulah yang dia pilih dan semua happy, meskipun saya dengan Ibu Ani punya perasaan tidak mudah berat. Berat terus terang berat, karena harus meninggalkan dunia militer. Saya juga pernah merasakan dulu. Nah itulah yang terjadi, dan kalau ditanya mengapa saya akhirnya merestui dia? Begini, Bung ya, Agus ini punya potensi, punya prestasi, dan pada usia yang sama, dia lebih baik kariernya, lebih banyak prestasinya dibanding saya dulu. Padahal saya sudah cepat dulu. Hanya 10 tahun dari kolonel menjadi presiden dulu. Dia lebih hebat, lebih berprestasi pada usia yang sama. Nah, dengan pertimbangan itu dia berani mengambil keputusan, dia punya potensi, punya kapabilitas, dan orangnya kalau berjuang habis-habisan, saya restui. Tidak mungkin saya merestui Agus, kalau saya tidak yakin bahwa dia bisa menjadi gubernur yang baik, kalau Tuhan mengizinkan, kalau rakyat memberikan mandatnya. Datang dari mana Pak? Itu datangnya juga setelah Agus bersedia, itu sudah masuk hari terakhir, tanggal 23 September lah ya, sekitar jam 2 lewat tengah malam itu, baru kita berunding lagi. Ada beberapa nama, tidak perlu saya sebut, tapi akhirnya Ibu Silvana Murni yang dipilih oleh 4 partai ini. Baru kita hubungi, baru datang ke CKS. Nah, singkat kata yang bersangkutan bersedia, nah disitulah prosesnya berjalan begitu cepat, diumumkanlah oleh para pimpinan partai politik, dan akhirnya ya dia resmi menjadi calon. Ya, inilah negara kita ya, mestinya dari satu lembaga survei ke lembaga survei yang lain itu kan tidak boleh jaraknya seperti bumi dengan langit, tapi itu terjadi. Mengapa? Karena banyak lembaga survei yang merangkap konsultan, mestinya terpisah, tapi okelah, mudah-mudahan demokrasi kita makin ke depan makin baik. Kalau saya ya, apa yang saya lihat di lapangan, meskipun saya tidak ikut meet the people, tidak ikut gerilya lapangan, itu responnya baik. Saya masih ingat 2004 dulu, 2009 ketika saya datang ke masyarakat di seluruh tanah air, responnya juga seperti itu. Menurut saya, kalau survei mengunggulkan AHY pada beringkat yang...